Proses Warangan Alami Keris Sapukolo Demak Bintoro Sapukolo Pamor Singkir Pada kesempatan sebelumnya kita sudah singgung terkait sedikit sejarah dan ciri khas keris. Estimasi Demak yaitu sepokal lurus atau dengan condong leleh bantolo atau ambruk bumi atau membungku. Salah satu keris langka yang sudah berusia ratusan tahun layak mendapatkan perawatan istimewa dengan cara tradisional alami tradisi keraton agar bilahnya awet dan tidak mudah terjadi korosi. Dalam video ini ditampilkan keris Sapukolo estimasi Demak setelah proses mutih, kemudian saat diwarangi, dan hasil setelah diwarangi. Hal ini menunjukkan material keris Sapukolo tersebut terlihat kemerlik indahnya meteorit dalam guratan pamor singkirnya dengan teknik warangan mangkukusuman. Secara tradisi keraton, dengan setelah warangan nom, sebab menilah jenis materialnya agar pas setelahnya, agar terlihat hasil warangannya yang maksimal. Warangan alami dengan tradisi keraton yakni mangkukusuman memang pilihan, sebab sudah terbukti secara turun-temurun yang digunakan dalam lingkuk keraton. Sebagai perawatan yang membuat bilahnya tetap terjaga, aman dan terbebas dari korosi. Warangan tradisi ini yang sudah semakin langka keberadaannya dan hanya digunakan untuk keris pusaka koleksi. Tak heran warangan jenis ini hanya dipakai oleh kolektor, pejabat, dan orang yang hanya mengetahui warangan tradisi keraton ini. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Salam Budaya Tosan Aji dari Omah Keriswa 3